Kita ke informasi soal COVID-19, beberapa tenaga kesehatan rumah sakit Waluyo Jati, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpapar COVID-19. Akibatnya pelayanan di rumah sakit Waluyo Jati tutup selama 3 hari. Penutupan rumah sakit Waluyo Jati, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo ditutup sejak 1 Oktober hingga 3 Oktober. Sementara pelayanan kesehatan dialihkan ke rumah sakit terdekat. Humas RSUD Waluyo Jati Sugianto mengatakan tenaga kesehatan yang terpapar corona berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Saat ini mereka menjalani karantina, di mana tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat secara rutin menyemprotkan cairan disinfektan ke sudut-sudut ruangan dan melakukan sterilisasi alat kesehatan. Rumah Sakit Waluyo Jati dilakukan penutupan yang pertama memang dari beberapa teman kita dari Karawan-Karawati Rumah Sakit ada yang terkontumasi. Yang kedua memang sudah saatnya kita lakukan desinfeksi ruangan. Memang jatuh setiap bulan bulan, bulan 8, sekarang bulan 10, bulan 10 mau dilakukan. Tapi ternyata sudah ada kasus diri, sehingga kita lakukan desinfeksi ke seluruh area, ya, dari Karawatinak, Karawajalan, untuk dilakukan dispensi, tujuannya untuk keamanan masyarakat yang berbentuk. Yang pertama itu, dan juga keamanan untuk nakas diri, biar terlihat. Nanti lagi, mungkin ini, atau masih belum sadarnya masyarakat, jadi dulu nanti pas keamanan masyarakat.